Aktris Sandra Dewi berpeluang menjadi tersangka seusai sang suami, Harvey Moist terseret kasus korupsi PT Timah. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Ketut Sumedana. Menurut Ketut Sumedana, Sandra Dewi berpotensi menjadi tersangka apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi. Pasalnya menurut Ketut, sebagai istri semestinya mengetahui bagaimana tindak tanduk sang suami. Meski demikian, Ketut belum bisa memastikan apakah istri Harvey mengetahui terkait kasus korupsi Timah sang suami, namun menurut Ketut, hukum harus ditegakkan apabila Sandra Dewi juga terlibat, hal senada disampaikan oleh, praktisi hukum, Timothy Ezra. Menurut Timothy, Sandra Dewi berpotensi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan perihal kasus suaminya. Pasalnya menurut Timothy, pihak yang berwenang akan menyelidiki lebih dalam apakah Sandra Dewi ikut berperan dalam bisnis ilegal milik sang suami. Seperti diketahui, sejak sang suami menjadi tersangka kasus korupsi PT Timah, Sandra Dewi tampak terlihat cuek di media sosialnya. Yakni, ia tetap mengendorse produk, namun kolom komentarnya dinonaktifkan, bahkan, hingga saat ini Sandra Dewi pun belum memberikan komentarnya terkait kasus yang menjerat sang suami. Dilaporkan, dugaan korupsi Timah yang dilakukan Harvey menggunakan modus operandi mengumpulkan para penambang ilegal di PT Timah. Kasus tersebut telah merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Adapun saat ini telah ditetapkan tersangka sebanyak 16 orang. Termasuk dua tersangka baru, yakni Harvey Mois dan Crazy Reed Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.